Masih terus merebaknya kasus penularan COVID-19 di Kalimantan Barat dan kota Pontianak para khususnya mengakibatkan tak sedikit masyarakat yang merasa terkekang dengan beragam regulasi aturan yang diberlakukan pemerintah setempat. Terlebih, masih jauhnya solusi yang didapatkan dari pemerintah menyebabkan munculnya kontraduktif di berbagai kalangan. Adanya penolakan dari berbagai kalangan akan regulasi COVID-19 yang diterapkan pemerintah ini mendapatkan tanggapan serius dari anggota DPRD kota Pontianak, Bebi, Naidufa. Dirinya menyebut aturan pemerintah tentang COVID-19 kepada masyarakat yang tidak sesuai, bahkan terkesan mengada-ada, salah satu contohnya terkait pelaksanaan salat yang harus berjarak, sementara di sisi lain masih ditemukan orang yang berkumpul. Tanpa menjaga jarak dan mengenakan masker, serta menerapkan protokol kesehatan. Apa gimana ya? Masyarakat ingin adanya sebuah kebijakan yang memang bukan membatasi yang ekstrim gitu. Dalam artian, ada beberapa hal yang memang kita harus pikirkan bahwa jauh-jauh lebih penting bagaimana sebenarnya kita kondisi di lapangan petugas kesehatan lebih siap. Nah, kemudian petugas-petugas yang memang mau cek suhu tubuh atau apa, kondisinya kelebaran. Orang semua petugas pun pada lebaran juga, jadi sehingga tidak sesuai. Yang ada di lapangan juga tidak seperti yang pemerintah yang memberikan instruksi itu. Lebih jauh, PB berharap adanya kebijakan tegas pemerintah agar penyebaran virus corona setidaknya dapat dikurangi. Dirinya juga berharap pemerintah transparan dan selalu mengkomunikasikan aturan yang akan diberlakukan sehingga masyarakat tak lagi mempertanyakan kemampuan pemerintah menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Endrapon TV memberi tekan.